Nah mungkin saya tidak akan berlama-lama lagi karena setelah ini kita akan ada pementasan yang jauh lebih menarik. Dan Bapak dan Ibu tetap stay tune sampai jam 9 malam nanti karena akan ada opening ceremony. Oke selanjutnya saya akan serahkan kepada sesi Indo-Fringe International Festival of Performing Art. Terima kasih telah menonton! 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 Emang bisa bang? Waaaah. Bisa nih. Waaaah. Waaaah. Baru guysnya mau mingkem. Eh penonton. Nih dengerin nih ya. Burung belibis terbang ke Irian. Cakep. Di Irian banyak sawah. Artinya. Wah ada gadis nih sendirian. Le iseng gudain ah. Abang. Abang ngapain sih nyenggol nyenggol? Nanti kalo saya nyenggol dimana? Apa jadinya? Langsung enak langsung segar istimewa. Waaaah. Abang jangan macem-macem nih abang sama saya. Eh papa taruh pak. Ini poh ngapain sih poh sekoncong-koncong ngakan diriku? Eh abang basonya so internet bener. Lagi poh nih poh apa mulanya poh? Lagi abang ngapain sih nyenggol nyenggol saya? Nanti kalo saya nyenggol gimana bang? Apa jadinya? Langsung enak langsung segar istimewa. Waaaah. Waaaah wah 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 wah. Woi pemusik. Woi. Woi gimana ceritanya tadi ada suaranya sekarang kakak? Cuma ada suaranya bang? Nih asal saya bilang nih ya. Langsung enak langsung segar istimewa. Wah 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 wah. Ini semuanya dibunyiin rame-rame biar kompak. Oke bang. Iya. Langsung enak langsung segar istimewa. Wah 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 wah. Woi pemusik. Woi. Maksudnya begini nih. Ini asal saya bilang langsung enak langsung segar istimewa wah wah. Ini musiknya yang dibunyiin rame-rame. Oh gitu. Bukan suaranya. Coba bang. Biar kompak ya. Iya. Langsung enak langsung segar istimewa. Bang. Nah gitu dong resep jadinya. Emang abang doang bang yang bisa pantun. Lempuh juga bisa. Bisa bang saya bisa pantun. Lo coba saya mau dengeran. Dengerin bang. Penonton. Dengerin ya saya mau pantun. Malam-malam makan skuter. Cakep. Makannya di atas bukit. Saya akuin deh muka abang ganteng. Lempuh makan skuter di atas bukit. Mau ngapain. Ihhh abang saya kan belum keluar pantunnya. Ulang lah ulang ulang. Penonton ulang ya. Malam-malam makan skuter. Cakep. Makannya di atas bukit. Saya akuin deh muka abang ganteng. Tapi sayang duitnya sedikit. Wah, pok. Ini kok kalau masalah duit jangan ditanya, pok. Wah, abang banyak ya duitnya. Jangan ditanya. Abang ada. Nih kantong. Nih juga kantong. Nih juga kantong nih. Iya ada. Cakep, pok. Eh bang, pok. Coba. Apalagi sih bang. Setelah saya denger abang mampu mantun jadi saya pengen ikutan. Abang juga mau ikutan bang. Iya saya juga mau ikutan. Abang juga punya mantun. Punya dong. Coba. Abang mau dengerin. Iya. Iya nih. Oi penonton. Nih dengerin ya. Iya. Ijo-ijo dan rambutan. Cakep. Daun nangka. Cakep. Daun singkong. Cakep. Daun payah. Eh bang. Abang mau pantun atau jualan daun. Ah. Iya ya saya lupa. Udah saya mau main lagi. Capa yang ngajak lo lagi. Mbak. Ya bang. Nih dari tadi kita ribut mulu nih ya. Belum kenalan pak. Iya ya bang ya. Nah kalau mbak namanya siapa pak. Bolehkah aku mengenal dirimu. Boleh bang. Abang mau nama panjang atau nama pendek. Kalau nama pendek. Ayu. Kalau nama panjang. Ayu. Ayu yuk pulang yuk. Malu nyariin. Abang apa yang sih narik-narik. Nama saya anak kucing apa ditarik-tarik. Lagian punya nama panjang banget. Abang kan udah tau nih bang nama saya. Sekarang gilaan abang. Abang namanya siapa bang. Wah pok nama saya juga ada dua. Ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau nama pendek. Ekal. Kalau nama panjang. Ekal. 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 Surya. Dipura. Nang Neng Nong. Wah nggak ada. Bagaimana sih. Ini asal saya bilang. Ekal. Surya. Surya. Dipura. Nang Neng Nong. Prak. Nang Neng Nong. Ini alat musiknya dimainin. Mainin nih. Mainin. Benar. Benar. Ya. Benar. Dengerin ya. Dengerin ya. Ya bang. Kalau nama pendek. Ekal. Kalau nama panjang. Ekal. Kalau nama panjang. Syurya. Dipura. Nang Neng Nong. Prak. Ini ngapain nih, Bo? Eh. Abang ngapain sih ikutan. Katanya abang mau ngenalin nama. Lalu gini nih. Saya mau ngenalin nama malah dimainin begini alatnya. Bukan begitu maksudnya bang. Dimainin rame-rame alat musiknya. Biar bunyi kompak. Ya. Bu. Ya. Ngomong lah kok. Bu. 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 Ya bang. Ya bang. Bu. Ngapain nih pos saya, bu. Nama pendek Ekal. Kalau nama panjang. Ekal. Syurya. Dipura Nang Neng Nong. Prak. Nah gitu dong. Eh. Abang bang bang bang. Bu. Dia lagi. Dia lagi. Dia lagi aja. menghabiskan saya juga mau ikutan emang gak boleh mau ikutan lagi? saya dengar abang sama mampo ngenalin diri sih jadi resep juga sepenuh ikutan gitu ampun abang diri juga punya nama iya nama saya juga ada dua iya sama kayak abang mampo nah kalau abang mampo tadi kan ada nama panjang sama nama pendek, nah kalau abang kalau saya ada nama gede sama nama kecil bang kalau nama kecil? nama kecil saya Darmi nama gede nama kecil nama gede nama gede woy bang ini bagaimana ceritanya orang suaranya gede suara lu kecil lagian pakai dibuter-puter sih lu jadi bingung nih jadinya abang apa tuh apa pak ini bagaimana ceritanya jadi logat begini pak denger-dengar sih orang solo bang loh orang solo? iya loh jauh amat ambil sini-sini mainnya coba bang kita tanya aja bang udah gak main sih sini ya iya abang mpok ayah juga punya nama nama oh jadi mpok juga punya nama iya kok abang ikut-ikutan suaranya begitu bang? begini-begini logatnya abang ama mpok kan punya dua nama ya nama panjang ama nama pendek nah kalau abang punya nama kecil sama nama gede kalau mpok saya juga punya dua nama bang oh jadi mpok juga punya dua nama pak iya nama apa pok? nama bagus sama nama jelek kalau nama bagusnya? nadin kalau nama jeleknya? oh bang jelek woi pok wah nih pok begini nih pok harus dikasih tau pok kasih tau bang iya bang jelek-jelek begini cukup banyak yang mau sama saya pok iya saya gak mau tuh bang sama abang lagian siapa yang mau? mau nilondel abang orang geng topik bukan nilondel oh ah udah ayo bang balik ya ayo makasih ya pok empok iya bang pok ngapa pakein yang lain daripada yang lain nih pok saya bang iya pok saya ini ronggeng topeng bang oh apa ronggeng bopeng ronggeng topeng bang oh ada namanya pok iya pok kalau ini apaan pok yang mana bang ini setir mobil ya bisa dibelok-belokin bukan bang ini itu namanya kembang topeng bang oh ada namanya juga iya makanya pok kalau punya tanah jangan dijual mulu jadi numbuhkan kembangnya di kepala abang ini kepala bang bukan kelapa lah kalau ini apaan pok apa ini mana kelaksan mobil ya tin tin abang ini itu namanya konde bang oh ada namanya juga pok iya kalau ini apaan pok ini ini yang warna-warnanya itu ini itu namanya toka-toka bang oh toka-toka iya ntar dipake ntar dibuka ntar dipake ntar dibuka tukang gendang ketiba nangka abang kok tukang gendang ketiba nangka sih iya lagi nir tadi dia diem aja kalau ini apaan pok namanya pok ini iya sama juga baranya ya ini namanya ampok bang ampok iya wah kalau ini iya apa nih ini namanya andong bang andong ada namanya juga ya iya ini apa nih pok yang biasa orang pake nih ini namanya selendang bang wah selendang iya jadi tau saya pok iya makanya abang nanya abang jadi tau kan iya pok coba abang gak nanya abang gak bakal tau kan iya pok makanya saya kasih tau biar abang tau oh pop 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 aku mau ngasih tau apa mau jualan tau tadi tau tau mulu iya obang iya bang ini ngeromong ngeromong nih pok ngeromong ngeromong pok pok salah pok bukan ngeromong ngeromong bukan saya bang yang ngomong bukan abang ngeromong ngeromong bang salah bang yang bener tuh yang bener tuh gendang bang Gendang, kecrek, kecrek kenceng, kenceng, gong, gong, kempul, kempul, keneng tiga, apapah elu sempurna. Lalu ngapain lagi disini? Apa lagi? Ibu disono pulang. Oh gak diajak boh? Iya. Yaudah makasih ya. Iya mau nanya-nanya lagi nih. Bo, ada acara apa yang siapa ini boh? Ini itu acara Jakarta Marketing Week bang, ya ke dua belas. Oh ini jadi acara tahunan poh? Iya bang. Ini apa nih poh temanya nih poh, begini-gini poh? Sourcing, sourcing. Itu bang, manusia yang berteknologi bang. Wow pantesan aja dari tadi saya perhatiin nih ada robot-robotan, gede banget noh. Iya tuh bang ya, gede banget ya bang. Zaman sekarang teknologi-teknologi ini jadi berkembang ya poh ya, jadi keren buat poh. Buktinya juga nih poh. Mpoh yang mukanya jelek. Jelek buat poh. Jadi cakep. Iya bang sebarangnya, ya kok ngomong eh. Iya kalau sekarang begitu teknologi zaman sekarang, canggih. Poh. Iya bang. Ini kita harus berterima kasih juga poh. Dari Indofrince bang. Oh Indofrince. Indofrince bang. Oh Indofrince. Oh iya makasih ya buat Indofrince. Jangan lupa ya buat calling-calling kita lagi. Iya ya poh ya. Sudah poh ah. Saya jadi mau keliling mool lagi poh. Mau bang, mool. Iya mool. Boh. Iya bang. Dari tadi kita ngomong dulu nih poh. Saya boleh ke kampung ngiping poh. Boleh. Tapi abang izin dulu sama kangenau soalnya dia punya cara. Oh dia. Iya coba bang. Bagaimana poh izinnya poh. Coba abang bilang dulu sana. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Misi bang. Iya kenapa bang. Permisi bang. Kenapa bang. Saya mau ngiping bang. Oh abang mau ngiping. Abang bisa gak bang. Ngingiringin saya bang. Oh diiringin. Iya. Abang ngiping. Iya liatin dah ya. Liatin. Iya. Yaudah ayo bang. Iya. Boleh dia. Terima kasih telah menonton 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 Dan kita menonton Terima kasih telah 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 menonton Dan kita menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih. 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 multiplier untuk semua kegiatan yang ada di ekonomi kreatif biar itu membuka lapangan kerja buat anak muda ini, biar mereka juga tahu sektor-sektor yang cocok untuk Indonesia bukan hanya science and technology tapi juga ada arts and creative economy ya tapi sekarang orang sudah tidak apa-apa orang tua-orang tua sudah boleh anaknya jadi kreatif ekonomi aktris itu sudah boleh, kalau zaman dulu tidak boleh, kalau sekarang kan sudah banyak, orang jadi influencer gitu bisa kaya orang jadi tiktok bisa kaya, orang jadi apa, itu tadi sound engineer juga bisa kaya kita tidak mengerti juga itu dan Indonesia katanya nomor dua sesudah Amerika kok bisa menang sama India itu aku tidak mengerti, waktu India kuat deh orang yang 1,4 milet itu gimana Indonesia kan 270 juta kan itu juga di value creation karena di India kita lihat walaupun penduduknya besar sekali tapi mereka banyakannya di sektor-sektor yang bukan ekonomi kreatif mereka ada di sektor IT atau mungkin ada di sektor industri, manufacturing labor kelasnya besar sekali Pak construction itu ini bukan bagian dari creative economy creative economy ada 17 sektor anda nanti kalau buka di komen para kraft kalau buka di website hanya 17 sektor arsitektur ada desain ada mobile app ada dan ada juga seperti itu performing arts ada so ada berapa jurusan yang ada di bawah ekonomi kreatif definisinya so sektor ini lebih besar disini daripada di India Pak ya ya jadi tahun depan kita kerjasamanya lebih bagus karena anda kan punya festival sehari kan ya toh nah itu kita bisa bikin anunya on the apa on the route ya on the way atau apa gitu bisa seleksinya disini dan nanti finalnya ada di festival anda itu Pak Sajin festival actually Indo Fringe adalah festival of festival berarti apa banyak festival bisa dalam satu tahun bisa ratusan ribuan festival juga bisa dalam satu tahun semuanya brandingnya satu Indo Fringe so ada Indo Fringe di Kemang Indo Fringe di Bandung Indo Fringe di SMA 25 Indo Fringe di Universitas ini so brandingnya intellectual property rights adalah Indo Fringe and itu nama kita kasih ke masyarakat walaupun punya kita tapi kita kasih biar ini bisa dimonetize nanti ada Indo Fringe Jakarta Marketing Week betul betul sekali Pak terima kasih mana piagamnya ini tidak anu tidak dianggap piagam ini cuma ya tolong mudah-mudahan bisa disimpan ini oke baik terima kasih Bapak Hermon Kartajaya dan juga Bapak Sachin Gopalan atas materi yang sudah disampaikan mengenai Indo Fringe nah sebelum kita akan melanjutkan sesi si The Visionary Innovator kita akan melakukan game sedikit ya mengenai JMW ini tapi tadi kan kita tidak hanya Indo Fringe saja ya tadi ada tarian yang sangat menarik dari SMKN 57 dan juga dari SMK Trimulia Jakarta mungkin untuk perwakilan dari SMKN 57 dan juga SMK Trimulia bisa maju ke panggung untuk penyerahan sertifikat silakan silakan ini dari SMKN 57 Pak oke baik satu lagi oke untuk penari-penari performing tadi silakan maju ke depan untuk kita foto bersama silakan silakan rekan-rekan sekalian bisa maju terlebih dahulu biar kita akan foto bersama dengan Bapak Hermon Kartajaya silakan selamat menikmati oh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Karena nanti akan ada hadiah yang senilai 500 ribu. Mungkin setelah ini kita akan putar video dari Nivea terlebih dahulu lalu lanjut ke game. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.